selamat menikmati selamat menikmati yang dimana kemarin hari Selasa tanggal 12 ya gue mendapatkan sedikit musibah lah jadi sempet kesel juga sih mobil gue dan anehnya gue merasa kayak perasaan gue baru ganti aki deh karena ya mogok gitu loh karena mogoknya itu ya mogok ya mogok ya mogok maksud gue jadi gue berpikir kayak kalau mogok pasti kan kalau bukan aki apaan lagi nih ya ternyata oh jadi gue mau jelasin lagi maaf gue mogok mobil gue mogok di daerah condek tepatnya di salah satu toko kue toko kue ya toko kue lah toko kue jadi berhentinya tuh di parkirannya beruntungnya bagusnya tuh berhentinya di toko kue itu gitu akhirnya memang ke teknisi dari merk mobil gue tersebut panggillah teknisi lumayan lama men hampir 2 jam lebih kayak itu teknisi dateng dia dateng membawa jumper buat apa nih jumper sebut ngelistrikin ke akhirnya udah gue jelasin aki gue nih bang masih bener karena gue baru ganti Februari lalu gitu oh gitu ya iya bang gue bilang gitu oh gitu ya udah dijak akhirnya yang rusak adalah kabel carburator jadi mobil gue ini tipinya metik jadi carburatornya itu tropot lebih tepatnya kropos udah memang umurnya dan juga stator mobilnya juga ada bermasalahan lah gitu akhirnya mati bisa sih di start tetapi gak nyala jadi kalau yang punya metik pasti ngerti cuman nyala lampu indikator doang di bagian start engine gitu jadi start engine nya one engine tapi gak bisa gak bisa nyala mobilnya jadi kayak gitu yaudah akhirnya si teknisi dari merek mobil gue tersebut menawarkan untuk mau di DRG nih bang gitu soalnya harus di DRG karena kalau permasalahan kayak gini nih harus di benerin di bengkel gitu yaudah mau gimana lagi ya kan gak ada car lagi di padang gue dicondek kelamaan gitu kan ya ada sih kayak negosiasi kayak berwarganya entar entar berapa service yang gini gini dateng lah lumayan lama juga gue nungguin mereka itu habis eh enggak pas banget dengan bukaan tadi buka puasa akhirnya cabut lah gue ke salah satu bengkel di deket rumah gue di daerah lenteng gitu jadi besok nih gue nih besok gue langsung ngurus mobil gue lagi gue ngurus untuk berapa biaya atas kerusakan tersebut gitu jadi kayak gitu men alamat tidak ada DHR bro ya nah seperti itu sih suka dukanya lagi keadaan kayak gini but anyway gue juga pengen cerita juga di saat seperti ini kita lagi puasa yang sedang menjalankan lebih cepatnya gue juga termasuk menjalankan ini berpuasa ini gue pribadi gue cerita aja sih kayak gitu loh gue pribadi oh malam sebentar gue pribadi merasakan tahun ini puasa tuh kayak it's very different boy it's very different guys different banget beda banget kita gak ada terawi oke lah memang sudah seharusnya kenal di pandemi gini kan lagi covid-19 gitu kan lagi gak bisa terawi bisa terawi tapi di rumah tapi fight-nya itu loh fight ramadhan ini di bulan ini tuh sangat sangat beda gitu terus kedua gak ada bookber ya kan bookber gak ada gitu bookber gak ada apalagi sekarang ini udah memasuki minggu berapa ya tapi kalau gue hitung dari bulan ini ya kalau gue hitung dari bulan bulan May sendiri ini sudah memasuki minggu ke minggu ke minggu ketiga lah karena minggu depan itu temen-temen kita hitungannya kan 30 hari ya berarti langgal 23 itu hitungannya kita tuh udah lebaran gitu hitungannya gitu biasanya minggu-minggu ini udah ada yang ngajakin kayak bookber lah entah apalah gitu ya bagusnya gue membangkitkan gitu membangkitkan jadi gue mau cerita juga gue tadi habis sebelum sahur ya tadi ini gak ria ya ini gak termasuk ria gue habis ya makanan nama SOTR gue tau ini PSBB gue tau gue tau banget ini PSBB mungkin ini termasuk salah satu yang melanggar tapi kenapa gue bisa melakukan SOTR bersama saudara-saudara gue termasuk sama adik-adik gue karena gue terinspirasi gue boleh jujurnya terinspirasi melihat boleh sebutin gak ya salah satu salah satu salah satu artis lah gitu boleh sebutin gak namanya ya sebut aja lah Stephen Ejamura gue melihat di salah satu IG-nya di Instastory-nya walaupun lebih cepatnya dia cuma nge-share dia lagi PSBB eh lagi PSBB maaf PSBB dia lagi so on route sama temen-temen tapi gak begitu lihatin nih gue lagi so on route gitu gak dia lagi menyake makanan kayak di mobil itu lebih tepatnya bukan Instastory dia jadi dia nge-set Instastory temennya ada dia disitu gitu pas gue liat itu kayak wah oke juga nih kayaknya gue bisa kayak gini itu dia tuh hari Minggu personal gitu dia mengadakan kayak gitu dan gak begitu rame sih gak begitu rame si Stephen Ejamura itu dengan kawan-kawan dengan temen-temennya lah gitu gak begitu rame dan proses dia lagi bagikan juga gak dilatih juga sih itu sih yang gue suka sih dari salah satu apa sih bilangnya sih influencer kali ya ya bukan influencer gue juga sih gue suka aja kayak melihat dia di Facebook Instagram-nya kebetulan gitu kebetulan terus itu inspirasi oh gue pengen ngadain juga gitu ya Alhamdulillah di hari Rabu Pagi ini lebih tepatnya gue sebut Rabu Pagi gue bersama kode gue bisa mengadakan yang namanya SOTR dan fun fact-nya lagi tadi tuh wow gila men jalan sepi banget sepi banget dari dari arah Cilandak sampai ke Cineyare sampai ke Pasar Minggu sepi banget sampai tadi tuh gue muter ke Kemang juga sepi banget sepinya udah kayak Dead City bro bener-bener Jakarta lucu banget lucu serem juga gue kayak sebelum PSBB kayak gak gini banget ini gila banget malah bukan sebelum PSBB malah sebelum puasa itu gak sepi ini wow gila sepi banget tadi men sumpah kalau kalian mau nyoba SOTR coba deh bukan gue mengajarkan kalian untuk udah PSBB ini keluarlah gitu enggak maksudnya kalau kalian berinisiatif ingin berbagi kali aja ada rejeki lebih gitu kan nah coba gitu ini gak apa-apa sih kalau menurut gue sih gak apa-apa kayak gitu tapi kalau gak kalau kalau gak bisa dipaksakan jangan lebih baik jangan gitu kalau kalian nguri kayak entah gimana gue ketang ke polisi ini sekali lagi gue bukan mengajarkan untuk namanya keluar dari PSBB terus keluar itu enggak 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 kok jadi gue hanya mengasih tau aja gitu maksud gue tadi bisa SOTR lebih tepatnya SOTR juga cuma dua mobil doang kok gue tadi gak lebih dari itu dan bener-bener tertip tadi kita ngasihin makanannya lewat lewat pakai mobil jadi kayak ya tertip sih semua tadi dan gak begitu rame juga bagusnya sekali lagi ini bukan Ria ini adalah konten konten aja untuk berbicara karena menarik karena menariknya adalah di jalanan aja itu bener-bener keda Citi bener-bener ibu kota tuh kayak mati banget padahal tadi gue jalan tuh jam setengah satu malah malah itu kayaknya tadi masih jam 12-an jam 12 jam 12 30 kayak jalan alasannya karena biar gue bisa sahur jadinya tadi pulang-pulang juga masih sempat sahur dan lumayan panjang juga sih waktunya untuk sahur gitu jadinya aman kayak gitu bro ya seperti inilah konten masan berbicara dan berbicara oke juga baca salah satu berita tentang sebenernya gue gak mau bahas bro jujur gue gak mau bahas gue gak mau bahas ini tentang konten creator yang baik yang bilang mereka sampah yang gimana ini ada kaitannya sih dengan apa yang gue lakukan hari ini tadi SOETR ya dia membagikan makanan tapi dalam itu sampah gitu kan aduh aduh bro gue jujur gue gak mau bahas tapi gue sih sebagai konten creator juga sebagai konten creator merasa apa ya ada nama gak baiknya juga gitu jadi gak baik nama kita gitu jangan lalu gak baik sama kita sebagai konten creator jadi dipandangnya takutnya gitu sebelah mata sama orang-orang awam kayak apapun bisa jadi konten sekarang gitu apapun bisa jadi konten malah tadi mungkin bisa jadi konten gue ingat apa yang gue lakukan tadi kan SOETR gitu gue bisa jadi konten kalau gue niat gitu tapi apakah harus sebegitunya sebegitunya gitu dengan memberikan makanan tapi isinya malah sampah gitu kayak gitu aja sih tapi gue gak mau ngebahas itu karena buat gue kalau ngebahas itu sama aja gue masih panggung untuk orang-orang seperti itu kadang-kadangnya kita kesel kadang-kadang kayak aduh kayak gini apa sih sampah banget orang-orang kayak gini kadang-kadang gak tahan jadiin konten menuju-ujungnya gitu kan tapi kalau gue pribadi enggak lah karena tublet sendiri gak pernah sih ngebahas-ngebahas hal-hal seperti itu ya tublet karena gue sendiri menjauhi hal-hal yang namanya yang berbau-berbau yang konten-konten yang keras seperti itu sih gitu daripada ngebahas gitu kan daripada ngebahas gitu ya mendingan ngebahas yang lainnya kan gitu loh ini kan ngebahasin yang lain gitu contohnya ini yang pengen gue bahas tentang musik lebih tepatnya contohnya Burger Kill yang baru aja ngerilis mini album atau piringan hitam Kill Crestra Bro terus juga Blackpink yang akan dikabarkan bakal ngerilis album atau comeback di bulan Juni bulan depan men 2020 gitu mending ngebahas begitu wang sih ya gue panjang ngebahas itu daripada ngebahas konten kreator nasi ini isinya sampah gitu ya walaupun udah ditangkep juga sih tapi yaudah selesailah kayak gitu udah mau ngebahas kayak gitu mendingan kita ngebahas Burger Kill sebelum ngebahas tentang album Burger Kill ke Elkestra nih gue pengen curhat sedikit jadi gue suka Burger Kill itu dari tahun 2013 tepatnya masih kuliah tuh semester 2013 tuh semester apa ya semester 2 ya semester 2 mendengarkan Burger Kill awalnya dengerin Burger Kill dari Mas awalnya gue tuh demennya tuh musik itu Ganon Roses banyak cerita sih gue bisa denger dengan Ganon Roses karena kedua orang tua gue dengan nyokap gue demennya Ganon Roses gue kakak demennya Queen tapi karena mereka sering mendengarkan musik itu jadi kadang-kadang di mobil tuh kayak gini musik apa sih kayak gini akhirnya berarti kalau ini musik rock gitu lari dari situ kita panjang ceritanya awal-awal SMP gue tuh demen musik tuh pop man lebih tepatnya musik indoor lebih tepatnya gue gue sangat suka musik tuh umu kalau gak umu drive juga inget banget ya apalagi berbubu cinta taktik kalau gue akuin meni untuk lagu cinta yang menyayat-menyayat tuh ya ini tips aja sih tips playlist gue gitu kalau dengerin kalau langsung di jarang dengerin gue umu itu memang bener-bener magic bener-bener magic bener-bener kayak wah kayak bahasanya itu bagus iya sih kalau bisa diakuin enda umu emang kukil emang enda umu kukil emang lari dari situ SMA kelas 2 lebih tepatnya dengerinya Avengers 7fold kayak gitu Avengers 7fold terus sleep not lari dari situ yang panjang cerita lagi gue kuliah tahun 2000 tahun 2011 dengerinnya eh dengeri BMT aku tahun 2012 nah ke 2011 ke 2012 itu itu panjang main gue dengerinnya yang aneh-aneh mulai dari slash solo album yang dimana waktu itu slash doang bermain sebagai player terus juga di squad udah mulai dengerin dengerin tuh langsung ke deskku terus ke bring me the horizon bridge the field asking Alexandria terus sleeping with siren bless the fold dan bless the fold dan kawan-kawan samput juga dengerin Blackfield Bridge kalau main ada salat men pesawat bro oke oke jadi jadi gue pernah dengerin Blackfield Bridge karena gue demen Avengers seven fold karena format mereka untuk melodi itu hampir sama ya kayak harmony begitu terus juga Memphis Memphis main file gue dengerin juga kayak gitu ya seperti itu akhirnya ujung berujung karena denger Metallica di 2012 akhir nah dimasuklah 2013 pas gue semester 2 itu ya masuklah gue Baru kecil saat itu kebetulan lagi temen-temen Bandung Bandung banget temen-temen temen banget lagi ngeliatin Dituan Kamil di salah satu Youtube mereka di main kes apa sih kayak catatan Dituan Kamil bukan nama channel bukan catatan Dituan Kamil ya bukan tapi kayak semacam catatan mereka kerja itu bagus banget gue lupa di buat apa sih pokoknya di Youtube itu kegiatan improve dari Jawa Balet disitu tuh dilihatin kayak kinerjanya pemerintah dari Jabar kayak gimana ngurusin Bandung Selatan Bandung Utara mungkin Bandung Busat kok salah yang benerin kok salah benerin bro yang gue tau sih Bandung Selatan Bandung Selatan itu kok kalian gak tau ya kok kalian jarang apalagi orang Jakarta yang cuma tau daerah Dagu gitu Bandung Selatan men itu tuh hampir sama men sebenernya kayak Jakso lebih tepatnya sih bukan Jakso kok Jakso gak sih ya pokoknya tuh kayak crowdednya gitu depok depoknya Bandung bro serius banget depoknya Bandung atau colondetnya Bandung Bandung Selatan itu tuh yang bener-bener kayak kayaknya musisi asli orang Bandung kayak tinggal dari situ kayak gitu karena sebetul memang di Bandung Selatan itu memang kayak menyeret-nyeret tempat tuh ujung berung ujung berung adalah tempat pelahirannya Burger Kill di tahun segitu men 2012 akhir atau 2013 itu gue lupa pokoknya temen Burger Kill tahun 2013 ke atas lagi lah gue maksudnya 2013 maksudnya 2013 akhir 2014 2015 kayaknya pernah main ke Bandung tapi main ke ujung berung ya lebih tepatnya kayak lewat doang dimasuk ujung berung kayak gitu jadi Bandung Selatan itu gue mau cinta dingin Bandung Selatan itu kayak sama kayak vibe-nya kayak 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 Cineri kayak kayak Bintaro bukan Bintaro Sebil lebih tepat kayak Bintaro kayak Urujami gitu sih ya kaudit sih beda dengan Dago dan sekitarnya kayak pastur itu beda banget vibe-nya bener-bener ya indahnya Bandung sih ya selalu disorotkan disitu tapi it's the real Bandung itu ya Bandung Selatan rumput gue ya apalagi kalau kan main ke ujung ke ujung apa ke ini apa Jatinangor tuh waduh itu Jatinangor hampir sama kayak Bandung Selatan kayak gitu men kayak gitu kalau gue salah benerin men apa Jatinangor masuk Bandung Selatan apa tidak kalau benerin jadi gue pernah main jadi mau cerita juga nih gue jadi gak lupa cerita tuh men jadi gue pernah main ke Bandung Selatan waktu itu lagi ada kerjaan untuk untuk publik sih lebih cepatnya waktu itu kerjaan nginap di salah satu hotel di Bandung bersama temen gue kita kayak 4-3 hari gue lupa pokoknya gue nginap dimulai dari hari-hari Rabu pulang Jumat kayaknya 3 hari eh no no kita pulang ketua pulang Jumat sebenarnya pulang Sabtu tapi karena di pertengahan badan gue nginap karena pekerjaan juga diselesai jumat balik subuh dan itu gue pulang sakit dari Bandung ya jadi gue berangkat hari Selasa sampai Bandung itu malam dan ya bla 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 kita menyiapkan diri untuk perbedaan untuk esok lah gitu persiapan kamera segala macem kayak gitu ya kita-kita akhirnya ada waktu free di hari berikutnya akhirnya gue inget-inget dan eh gue pengen ke daerah ujung room gitu dimana akhirnya kita main lah gue nyari lewat google maps eh lewat waste tepatnya what waste gue menelusuri men itu jalanannya gak pernah gue lalui demi-terpatnya kayak besok Bandung cuman ke Dago tinggal ke Pastur udah begini ke Braga gitu kayak wow Bandung Selatan gak jauh beda Jakarta dan sekitarnya gitu kayak wow sama ini mah gitu kayak vibe-nya tuh kayak ngerasa kayak kalau gue pulang lewat sini ini ada yang minggu pikiran kayak kalau gue pulang lewat sini kayaknya gue bisa nyampe ke Jakarta kayak gue pikir emang gitu 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 sih dari situ vibe-5 kayak gitu muncul singkat cerita makin cintalah gue dengan Burger Kill men suka sampai sekarang sih sampai sekarang gue suka banget sama Burger Kill gitu bro nah jadi Burger Kill ini kan sudah ngerelease salah satu mini albumnya bro mini album Killtestra yaitu rock dikawinkan dengan orkestra bro orkestra jadi mereka bikin mini album ini di Praha di Pro gitu disana di Praha lebih tepatnya mereka sambil kalau tidak kesalahan nih ya mereka sambil tour juga deh tour tour Amerika gak sih kalau gak salah begitu yang pernah gue lihat di studio yang mereka tuh tour sambil tour juga sesudah dari recording di Praha mereka langsung tukar kalau tidak salah yang di Amerika itu di duyok nah di album ini kalau lu pencipta musik rock banget yang gak dem banget ini cocok ini cocok banget dan gak terlalu apa ya gak terlalu nyelak tepat gitu kok di kuping kok gak biasa dengar lagu rock ini enak banget ini enak banget sebentar gue baca dulu gue lupa playlistnya tapi yang pastinya di playlistnya itu ada titik hitam nah mereka mengeluarkan 6 playlist yaitu di kilkestra ini ada anjing tanah penjara batin ane legi ini yang paling di favorit banget tapi sebenernya semua sih favorit gue pribadi gue sendiri sih favorit semua apalagi penjara batin wah gila bro penjara batin lagunya di kilkestra ini break dohnya itu kenceng banget menang banget men it's only strong angkuh titik tiga hitam yops gila karena dengerin sih kalau kalian membunuh pencinta musik rock jadi itu gue baca-baca info album ini jadi albumnya itu format itu piringan hitam dan bentuk digital dan kalau bentuk digital kalian itu bisa mendapatkan dimana kalian bisa mendapatkan di Spotify atau iTunes dan lain-lainnya kayak gitu jadi album ini itu diluncurkan untuk piringan hitam itu terbatas hanya 300 kopi gitu jadi vinyal dan oh ya dan CD ternyata kayak gitu jadi mereka meriliskan album itu di bulan keempat di bulan April di bulan April dari beyond and despair kalau dari ada nanti tuh gak ada sih disini kayak dua sisi sih gue gak tau titik-tik tiga hitam dua sisi gue bukan gue lupa deh mungkin kebanyakan dari beyond common despair sama Venomossi all in stone itu kan dari Venomossi terus angku Venomossi lagi Venomossi penjara batin itu beyond common despair sama anjing hitam anjing hitam anjing tanah dari beyond common despair yang paling tua banget albumnya titik-titik hitam kayak gitu gue seneng sih pas denger BK akhirnya meneluarkan mini album padahal baru gak tahunin juga sih kayak 3-4 tahun gitu ada mantin baru keluar jauhan kayaknya 2-3-4 tahun ya 2 tahun lah 2018 kemarin ada menteri baru keluar dan sekarang mereka ngeluarin lagi kilkestra itu beruntuk kilkestra dan dijadikan mini album gantian sih oke kita kita lanjutin lagi kita lanjutin lagi membahas tentang Blackpink bro Blackpink akhirnya akan comeback di bulan Juni bulan depan tadinya mau bulan Mei malah 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 Maret tapi karena lagi pandemi katanya tadinya mau bulan Maret mereka merilis album baru tapi karena pandemi jadinya Blackpink menunda untuk merilis album jadi dipastikan oleh YG Entertainment Blackpink itu dijadwalkan kami pada bulan Juni setel tanggal pastinya selesai mereka konfirmasi ini boy kami akan secara resmi mengumumkan kabar tersebut kepada para penggemar penggemar mereka itu dipanggil Blink tutup perwakilan dari YG Entertainment sempat lumayan rame di bulan lalu di Twitter Blackpink comeback wah lumayan rame Blackpink is coming Blackpink is coming itu di Twitter menuduki peringkat trending worldwide dengan jumlah 110 ribu tweetan dan dipastikan akan terus bertambah gue baca gue baca gue baca waktu itu emang gue di Twitter memang lumayan rame karena gini YG ini punya bibit yang gila menurut gue punya bibit yang gokil yang bisa gede contohnya kayak gitu mudah gue diterusin nanti takut gue oke gue itu kan disintil semuanya gue sih bukan bermaksud untuk menyintil grup yang lain sih tapi gue boleh jujur nih gue ya gue boleh jujur sebenernya selain gue mendengarkan musik keras gue tuh demen-demen baru-baru banget dengerin musik-musik kpop sebenernya sih sebelumnya pas 2011 pernah dengerin musik kpop ini tepatnya itu dulu gak dengerin banget tapi kita kayak SNSD terus Big Bang nah di 2011 kita kan cuma suka-suka doang kan yaudahlah cuma sebentar men itu yaudah gue kembali ke Habitat gue disinilahnya mendengarkan musik keras Bring Me The Horizon Bless The Fall Death Squad gitu kan terus Taring Enda Tukam Tea yaudah terus Burger Kill Metallica kayak gitu-gitu dengerin kayak gitu Obituary kayak gitu Slave Note John Five Menangih Men Animal As Leader gitu kan kayak gue dengerin kayak gitu-gitu akhirnya di 2000 17 ya 16 akhir 17 lah suka lah gue dengan Black Nah nih fun fact-nya lagi nih gue ceritain dia sebelum gue mengenal Black Pink si Black Pink ini kan yang paling ikonik banget gue gak tau nih ikonik apa enggak ya tapi gue tinggal saya ikonik salah satu member itu kan si Lisa ini karena dia orang Asia Lisa ya lebih tepatnya dia tinggal di Thailand yang paling beda orang-orang lain orang-orang orang-orang Korea yang bersinar orang Bangkok sebelumnya ada sih orang Bangkok yang bersinar juga sih seperti kayak Lisa tapi bedanya Lisa ini fenomenal banget bersinar yang gitu apalagi di umur mudanya dia yang gak beda beda jauh sama gue sih beda berapa tahun 5 ya 5 tahun beda 5 tahun masih bisa jadi ibu lah untuk anak-anak gue iyalah 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 kayak gitu men jadi gue dikenalkan oleh temen gue itu tahun 2016 eh 2016 gue lupa deh kayaknya 2016 deh soalnya kan mereka kan kamp bukan kamp apa sih memperkenalkan diri apa sih sebutannya untuk orang-orang korea tuh hasil korea namanya debut ya debut itu 2016 blackpink itu terus gue dikenalkan waktu itu gue lagi demen-demennya sama yuna 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 lagi demen-demennya mencakup banget terlalu yuri obrol bodinya bro yuri mah ya kan lagi demen-demennya dikenalkan lah gue sama temen gue nih nih lo demennya sini gue demen ini demen waktu itu dia sih ngomong temen gue nih campuran campuran korea kailan masa main iya campuran korea kailan gue sih ngelanya waktu itu cuman oh iya iya gini kayak oh iya swag sih kayak oke selanggar gitu gak begitu lama sih akhirnya pencubatan ya tersilisah itu dan menjadi icon gitu ya di Blackpink wapun semuanya ikon ada Jenny Diso dan Rose ya akhirnya terkenal gitu awalnya gue melihat konten dari Younglax yang dimana dia itu unboxing album Blackpink terus nyebut-nyebut Lisa gak hanya Younglax waktu itu lumayan rame juga di Twitter dan di Instagram gue sih gak kakak waktu itu kayak oh nih Lisa gini-gini Blackpink itu gak begitu kaget tapi maaf tapi yang bikin gue takjumnya tuh gue sebetulnya ternyata enak juga bro maaf ya gue bukan yang mengatakan yang musik-musik musik-musik Korea Blackpink itu bagus ada sih yang gue demen jadi gue akhir-akhir ini jadi bener-bener nyala sama BTS gila men gokil men jujur ya untuk healing healing myself gitu ya bener-bener healing buat diri sendiri beberapa album beberapa lagu BTS itu gokil oke gue demen banget dengan style namjong wede namjong suga j-hope dan lain-lainnya itu gokil sih gue bikin lagu salah satunya itu lagu reflection itu karena gue demen lo hip hop dan lovey gue demen banget dengan nirama dan nadanya di album di lagu reflection terus album soalnya namjong yang forever rain kayak gitu terus juga lagu spring day apalagi kok lagi inget-inget temen yang cekan udah pada punya subkan masing-masing kok dengerin lagu spring day itu kayak comeback ke jaman-jaman SMA gitu kembali ke masa-masa dimana kita masih punya waktu ruang sama temen-temen gitu di lagu spring day gitu kayak kembali ke five min dulu lah gitu terus juga album yang baru juga sih gue demen sih yang boy with love gue demen juga boy with love terus di album persona itu gue paling demen banget lagunya itu jamai sebut jujur banget gue kalau persona sekarang itu yang persona sekarang gue itu demen black song itu nama judulnya itu rap lainnya rap lainnya itu j-hope namjoon nama si subya terus respect gue gue ngetah tapi itu kayaknya memang tentang respect sih gak tau ya bener gak sih kadang-kadang kan diterima nyolnya ya ngomongnya respect tapi kayak ternyata siapa gue respect mungkin gitu kali banget di album itu terus juga ya tadi juga kayak gitu aja sih apa yang gue demen sama my time gitu sih junggok samanya itu juga sih gue demen ya ada beberapa juga jemputin semua kayaknya hampir semua aku jemputin my time tuh di album love yourself tuh euphoria yang ini yang ada namunnya juga tuh yang this is love yeah this is love juga tuh aduh banyak yang butterfly make drop yang sepoki anjar banyak banget ya forever young eh forever young blackpink yang forever forever young blackpink juga bagus juga lagi weasel gue pertama kali dimenai blackpink tuh lagu weasel dari weasel kok dulu gak begitu sih gue apalagi celcius kok gitu sih tapi weasel gue demen gue weasel terus ticket kayak gitu stay gue demen tuh blackpink stay kayak gitu gitu sih as as your last apa sih ini play with fire atau ya tadi sih beda ke blackpink with us gitu ya gue demen kayak gitu men kenapa gue bisa masuk ke k-pop lebih depan juga gue gak mau nafek sih emang masuk mereka gokil sih men epic high big bang gue tau big bang itu lagi dragon gokil men gokil lagu-lagunya huko tuh tuh gokil kokil ya kalian kore-kore yang lebih ke arah-arah yang serius ya mungkin bukan k-pop idol gitu gak salah juga sih k-pop idol yang kayak dengerin gitu tapi kalau kalian sering kayak ngapain lo dengerin musik k-pop ini lo kasih temen lo kayak di PR ya kan di live mungkin gitu terus yang lain gitu lo hip-hop coba lo kasih temen lo untuk dengarkan musik mereka yang kayaknya bikin musik kayak gitu kayak gampang tapi sebenernya susah men butuh soul dan jiwa yang bersih lo buat banjing ya butuh keseriusan dan bener-bener punya feel sih untuk bikin musik kayak mereka gitu contohnya deang gitu gila di lagu instagram itu kan kayak mengawang-ngawang lagunya kayak aduh santai batin lagu ya ampun kayak beban hidup kayaknya hilang sedikit gitu gitu gila men udah berapa menit gue ngobrol kayaknya sudah terlalu panjang untuk sebuah podcast podcast ala-ala nosandi jadi podcast gitu ya kayak gitu aja jadi bahasan kali ini seputarnya kehidupan gue jadi bulan ini memang gue target untuk potes ini cuma tiga gue ngetahu selanjut itu apakah akan ada format kayak gini atau tidak oh ya sekali lagi pengen gue kabarkan kita belum ngabarin jadi gue belum berani untuk gue masukin di Spotify karena gue sendiri ngobrol juga gue ngerasa ini masih tempat tempat tapi akan gue usahakan usahakan untuk bisa sebagus mungkin untuk yang ketiga kalinya nanti ya nah rencananya ketiga kali ini gue pengen bikin di pas penggiran itu tanggal 22 ya tanggal 22 kalau 23 tergantung pemerintah nanti gimana NO bilangnya lebaran tapi maksudnya untuk masalah podcast ini yang terakhir untuk yang ketiga yaitu di minggu depan yang pastinya jadi gue mau bikin pas takbiran ya kalau gak takbiran paling 3 hari sebelum takbiran lah kayak gitu tapi rencana sih pengennya pas tapi gue usahakan gue akan upload yang ketiga itu pas tanggal 22 kayak gitu bro ya jadi sekian untuk penguasan kali ini tetap stay healthy stay safety health yourself respect respect yourself love yourself love yourself respect yourself speak yourself tetap sabar keadaan seperti ini kita sama-sama berjuang semuanya ya jadi semoga kita mendapatkan titik terang di keadaan seperti ini oke cukup sekian dari ngosan gue Rizky aditya i'm the horse ngosan ngobrol santuy yo bisa out selamat selamat Terima kasih.